Keputuhan material penguat meningkat karena permintaan konsumen untuk restorasi gigi bertambah banyak, sedangkan material penguat sintetis yang tersedia di pasaran tidak mencukupi karena impor yang terbatas. Sehingga kami memperkenalkan terobosan alternatif dan inovatif penguat restorasi gigi dari sumber fiber lokal yang kuat, estetis, ramah lingkungan, dan ekonomis perubahan dasar serat sutra Bambiksmori yang diberi nama Dental Seat Bond. Ide dari pembuatan Dental Seat Bond terutama karena adanya kelangkaan dari fiber reinforcement for dental restoration. Hal ini terutama karena fiber reinforcement for dental restoration saat ini banyak yang berasal dari, atau hampir semuanya itu berasal dari luar negeri, jadi produk impor. Nah karena adanya pembatasan impor dari pemerintah, menyebabkan produk ini langka terutama untuk fiber reinforcement for crown and bridge dan Indopost. Banyak dokter gigi yang mengeluhkan hal ini. Kemudian kita melihat bahwa di Indonesia banyak sumber daya serat sutra, kemudian kita melakukan inovasi dengan serat sutra ini, membuat local fiber reinforcement sebagai usaha untuk menutup kelangkaan ini. Produk Dental Seat Bond menggunakan bahan kokon ulat sutra Bambiksmori. Nah mengapa dipilih dari kokon ulat sutra Bambiksmori? Nah ini karena terutama kepompong atau kokon ulat sutra Bambiksmori ini banyak diternakan di Indonesia. Kemudian dari hasil uji yang telah kami lakukan, ternyata bahwa kokon Bambiksmori yang diriling kemudian dibuat menjadi benang, ini ternyata mempunyai kekuatan yang setara atau sebanding dengan fiber sintetis yang banyak digunakan untuk fiber reinforcement di bidang kedepan gigi, terutama polietilene, kemudian plus fiber, dan kuarsa. Nah keunggulan lain dari kokon Bambiksmori ini, warnanya putih, jadi sama dengan estetis, sama dengan warna gigi, kemudian renewable karena sumbernya bisa diternakan, ramah lingkungan, dan yang terpenting ekonomis karena merupakan produk lokal. Pengembangan sirbon Bambiksmori ini kita mulai sejak tahun 2020. Tahun 2020 kita studi literatur, kemudian kita survei bahan, kemudian setelah itu kita lakukan percobaan-percobaan untuk sifat mekanis, fisik, kimiawi, kemudian setelah itu interaksi bahan dengan resin. Dan di tahun 2022 ini kita mencobakan dalam bentuk pita, jadi tidak hanya benang, tapi pita, pita serat sutra dengan anyaman bentuk unidireksional dan beridip. Harapan dari inovasi dental sirbon ini adalah adanya produk ini bisa memberi solusi untuk kelangkaan dari fiber reinforcement yang dibutuhkan untuk dental restoration dan juga supaya kita bisa mendapatkan bahan restorasi yang lebih ekonomis karena merupakan produk lokal, di samping keunggulannya merupakan bahan yang ramah lingkungan, estetis, dan merupakan satu-satunya produk fiber reinforcement natural atau dari alam di dunia. Dental Sidbon Unidireksional dapat digunakan sebagai penguat tumpatan gigi, pembuatan jembatan gigi, aplikasi splinting, retainer ortodonti, pembuatan pasak endodontik, dan penguat restorasi gigi lain yang membutuhkan kekuatan masticasi normal. Sedangkan dental Sidbon Breded dapat digunakan sebagai penguat restorasi gigi yang membutuhkan kekuatan masticasi berlebih. Dental Sidbon memiliki beragam kelebihan yang dapat menunjang penggunaan di klinik serta membedakan dengan produk berbahan sintetis lainnya. Ada pun kelebihan yang dimiliki oleh dental Sidbon antara lain, merupakan produk penguat restorasi gigi berbahan alami pertama di Indonesia, bahan dasar berasal dari alam dan merupakan sumber daya terbarukan, memiliki sifat tidak beracun dan biokompatibilitas yang baik, merupakan produk lokal yang mudah diperoleh dengan harga ekonomis serta multifungsi sebagai penguat restorasi dalam berbagai bidang kedokteran gigi. Dental Sidbon, fiber reinforcement for dental restoration. Terima kasih telah menonton!